Sungguh kalian mendapatkan runia luar biasa kata Allah Akan datang pada sekalian seorang rasul Azizuna adaihim ma'anittum Beban-beban kalian itu begitu dirasakan oleh beliau Kalau bisa jangan anda yang menderita Kalau bisa nabi aja yang menderita Saya saja sampai heran Penasaran dengan itu semua Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini Solat di belakangnya Maka Masya Allah kata Khuthaif Ali Yamani Tidak ada suasana yang paling indah Kecuali solat di belakang Rasulullah Tiba-tiba beliau berkata Ya Rasulullah Saya mencintai anda Saya cintai anda ya Rasulullah Melebihi diri saya Seketika Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya Kalau bisa kita selesai kajian kita Ya Allah Jika engkau perkenankan Mohon timpakan Seluruh rasa sakit Yang akan dialami umatku saat sakratul maut nanti Tolong timpakan kepada aku sekarang saat ini Supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakratul maut Ilahi Ya Allah Mohon ya Allah Kalau engkau perkenankan Timpakan seluruh rasa sakit Yang akan dialami umatku saat sakratul maut nanti Timpakan kepada aku saat ini Supaya mereka tidak mengalami sakratul maut lagi Hanya Muhammad Saya ingin Berkisah dulu sejenak Dan menyampaikan dulu Kenapa Rasulullah s.a.w. mesti dicintai Kenapa Rasulullah s.a.w. mesti dicintai Bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah Dan terakhir Bagaimana cara kita meniru para sahabat dalam mencintai Rasulullah s.a.w. Selanjutnya Apa yang kita dapatkan Kalau kita bisa mencintai Rasulullah s.a.w. Kita mulai Dari Quran Surah ke Dua Al-Baqarah Ayat 127 Dilanjutkan dengan Quran Surah ke-61 Ayat yang ke-6 Keduanya sama-sama Di posisi paling kiri sebelah akas Baik Bismillah Kita mulai Ikhwas kalian Nabi Muhammad s.a.w. itu Adalah diantara Nabi Yang paling unik Paling istimewa Paling spesial Diuraikan oleh Al-Quran Disampaikan lewat penegasan Allah Dibanding Nabi-Nabi yang lainnya Anda bayangkan Nabi belum dilahirkan saja Sudah didoakan oleh dua orang Nabi Dua orang Rasul Jauh sebelum kelahirannya Bahkan 30 generasi sebelum kelahirannya Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 127 Lihat posisi paling kiri sebelah atas Perhatikan kalimatnya Perhatikan cara menafsirkan ini Kalau ada idh dalam bahasa Arab Itu anda bukan sekedar diminta mengingat Tapi menghadirkan momentum yang diingat itu Atau mengambil pelajaran Dari apa yang disampaikan informasinya Di seakan-akan Allah ingin menyampaikan Wa'id Dan pelajarilah Dan hadirkanlah momentum ini Jika anda ingin menghadirkannya Pelajari hikmahnya Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Untuk meninggikan kembali Pondasi bangunan Ka'ban Anda bisa bayangkan Istimewanya Nabi Muhammad SAW Kenapa kita sangat begitu mencintainya Jangankan kita Dua Nabi Dua Rasul Saking istimewanya Nabi 30 generasi sebelum kelahirannya Sudah dimintakan kepada Allah Untuk bisa diberikan kemuliaan dalam dakwahnya 30 generasi sebelum kelahirannya Sudah didoakan Kalau beliau bukan manusia mulia Mustahil Dua orang Nabi Dua orang Rasul Menyebutkan risalahnya Memoran kemudahan kepada Allah Untuk dakwahnya Jadi kalau Nabi Ibrahim Nabi Ismail saja Mencintai Nabi Muhammad Maka siapa kita Maka apa alasan kita Untuk tidak mencintai Rasulullah SAW Isa AS Nabi Isa AS Antum kenal Nabi Isa Waih Quran Surah 61 Ayat yang ke-6 Boisi paling kiri sebelah atas Nabi Isa sampai mengumpulkan Umatnya Untuk kasih kabar Padahal Nabi Isa itu Hidup 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW 600 tahun sebelum kelahirannya Nabi Musa 2000 tahun Sampai ke Nabi Muhammad Nabi Isa 600 tahun Sampai ke Nabi Muhammad SAW Dikumpulkan umatnya Disampaikan kepada beliau Dan disampaikannya indah Dan beliau memberi kabar gembira Anda bisa bayangkan Nabi Isa Nggak pernah ketemu Nabi Muhammad Jaraknya 600 tahun Gembira sebelum kedatangan Nabi Muhammad Dan kegembiraan itu diungkapkan pada kaumnya Dan umumnya Kalau orang gembira itu Biasanya Biasanya Orangnya ada Atau minimal akan lahir Coba lihat Pernah nggak Nabi Isa Banyak orang pakar dalam pengobatan Merasa yang paling hebat Nggak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan Turunkan penyakit oleh Allah Yang nggak bisa disembuhkan oleh mereka Dihutus Nabi Isa AS Diberikan mujizat Nggak pakai macam-macam Cuma pakai tangan Mengusap Usap dalam bahasa Arab Masaha Masaha Sehingga disebut dengan Mesih 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 Penyerang Barcelona Mesih Lain oleh Mesih Kemarin baru nikah Baik Sudah Lompat dulu ya Saya hafal Saya mau tanya InsyaAllah saya hafal ya Ya tapi itu bukan bahasan kita Lihat sini Mesih Begitu diusap Sembuh Kolera Orangnya bisa nyembuhkan Nabi Isa Sakit Usap Sembuh Sakit gigi Usap Sembuh Buta Usap Sembuh Dokter bangkrutlah saat itu pokoknya Hadir 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 Ada orang meninggal Minta dibuktikan Allahuakbar Biiznillah Dengan nama Allah Bangun Bangun Ingat kalimat Biiznillahnya muncul Biiznillah Karena Allah Jika bukan karena Allah Nggak akan terjadi Yang paling menarik Yang paling menarik Beliau kumpul Kan umatnya mengatakan Mubashra Saya kasih kabar gembira ya Nggak normal nih Belum ada Belum lahir Kasih kabar gembira Selevel Nabi Selevel Rasul Ya cimbi rasulin Mimbah disemuhu Ahmad Akan datang seorang Rasul Setelahku Sifatnya Ahmad Awas hati-hati Jangan salah ya Jangan salah menyimpulkan Nanti saya tunjukkan Kenapa Nabi Isa Menyebut Ahmad Bukan Muhammad Jangan anda ambil alasan Nabi Isa aja Ahmad Maka kami benar dong Nabinya Ahmad Tidak Lihat sini Nama Nabi yang melekat Pada Nabi Muhammad Itu semua nama sifat Bukan nama zat Nama sifat Beda antara sifat Dengan zat Itu lain Asef Zat Untuk membedakan Antara Asef dengan Doni Ini Asef Ini Doni Kalau dipanggil Asef Mustahil Doni yang melirik Tapi kalau sifat Itu bisa melekat pada keduanya Asef jujur Doni jujur Keduanya orang jujur Sifat Nah nama yang melekat pada Nabi Muhammad Rasul terakhir itu Istimewanya semua nama sifat Kadang disebut dengan Muhammad Empat kali disebutkan dalam Al-Quran Muhammad Quran Surah ketiga ayat 144 Quran Surah ketiga puluh tiga ayat keempat puluh Quran Surah keempat puluh tujuh ayat kedua Quran Surah keempat puluh delapan Quran ayat ke dua puluh sembilan Empat kali disebutkan nama Muhammad Dan satu disebut dengan Ahmad Sekali disebut dengan Ahmad Di lisan Nabi Isa Quran Surah keempat puluh satu Ayat yang keempat Perhatikan Ini yang menjadi alasan Kenapa Nabi dicintai oleh para Nabi Dan Rasul sebelumnya Kalau disebutkan Muhammad Itu asalnya Berasal dari kata Mahmud Mahmud Perhatikan pada hewan Pada tumbuhan Beliau jaga Seemosi-emosinya kalian Dalam berjian Jangan rusak tanaman Jangan hancurkan rumah ibadah Jangan pisahkan anak dari orang tuanya Jangan lukai orang-orang yang sudah sepuh Muhammad S.A.W Muhammad S.A.W Saking kasihnya sampai turun Ayat di Quran Surah ke sembilan Ayat 128 Sungguh kalian mendapatkan Runia luar biasa Kata Allah Akan datang Pada sekalian Seorang Rasul Beban-beban kalian itu Begitu dirasakan oleh beliau Kalau bisa Jangan anda yang menderita Kalau bisa Nabi saja yang menderita Muhammad S.A.W Datang beliau ke Taif Dengan Zaid bin Fahid Niat hati ini ingin berdakwah Begitu sampai ke sana Dilempari di batas Perbatasan antara Taif Dengan Mekah itu Dilempari beliau Dilempari Sampai berdarah sebagiannya Sampai Zaid menjadi perisainya Sampai kemudian mundur beliau Saat beristirahat Di bawah naungan pohon Tiba-tiba datang Dua malaikat penjaga gunung Mengatakan kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Muhammad Angkat tanganmu ke langit Mintakan Saya angkat dua bukit Taif Untuk menghimpin mereka semua Angkat Melaikat murkah melihat itu Apa-apa kata Nabi Muhammad S.A.W Tolong jangan lakukan Mereka belum tahu saja Saya bermohon kepada Allah S.A.W Mudah-mudahan nanti di bumi Taif ini Ada orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulullah S.A.W Kemudian berdoa kepada Allah Lihat kalimatnya Kepada siapa lagi kau akan perjalankan aku untuk berdakwah Apakah kepada tempat yang dekat Kemudian disitu saya akan disiksa Ataukah ke tempat yang masih jauh Dan disitu saya akan diganggu Saya riza ya Allah Gak apa-apa Gak apa-apa ya Allah Saya riza Asalkan dengan itu Semua engkau riza kepada saya Tidak murkah denganku Ya Rabbal Alamin Anda bisa bayangkan Umatnya dirasakan oleh beliau Tolong jangan hukum ya Allah Jangan hukum Masih dibela oleh Nabi S.A.W Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya Kalau bisa kita selesai kajian kita Antum mau kurban Itu masih dipikirkan oleh Nabi S.A.W Hadis riwayat Ibn Majah Nomor hadis 3.221 Dari Jabir bin Abdullah Kata Jabir kala Lihat kalimatnya Ra'aytu Rasulullah S.A.W Saya seringkali melihat Rasulullah S.A.W Hina yazba Ketika akan menyembeli hewan kurban Akbal Al-Qiblah Beliau hadapkan hewan kurbannya ke ala Qiblat Allahu Akbar Antum tahu berapa yang dihadapkan 100 ekor Umumnya 100 ekor Fumma kala kemudian beliau mengatakan Lihat kalimatnya Allahumma haram min Muhammad Ya Allah terima kurban ini dari Muhammad Wa alim Muhammad Dan dari keluarga besarnya Muhammad Perhatikan yang ketiga Wa ummat Muhammad Dan mohon terima Ya Allah Dari umatnya Muhammad Yang mungkin selama hidupnya tidak bisa berkurban Muhammad S.A.W Memikirkan umatnya yang belum dilihatnya Antum belum dilihat oleh beliau Dipikirkan oleh beliau Mungkin selama hidupnya belum bisa berkurban Ya Allah Diantum malu dihadapan Nabi S.A.W Nabi S.A.W Rasul tingkat paling tinggi Dekat dengan Allah Sangat disayang Allah Berkurban Mikirkan antum Tidak memikirkan bagiannya Antum umatnya Belum pernah lihat Nabi Belum pernah bertemu dengan Nabi Surga belum jelas Baru kurban satu bagian saja Sudah rebutan pahaknya Sudah rebutan bagian kepalanya Dimana kita dihadapan Nabi S.A.W Muhammad Harisun A'laikum Allahu Akbar Karena itu beliau dikenal dengan sebutan Muhammad Saking sayangnya Saking sayangnya Saking sayangnya Amat S.A.W Sebagai ayah yang merawat Hasan dan Husein jadi saudaramu Dan Fatima jadi saudarimu Anak ini tiba-tiba langsung bergerak Kepala mengatakan Bahaya Rasulullah Ya Begitu dia mengatakan Ya Nabi langsung membawanya Mengganti pakaian dengan pakaian yang paling baru Carikan mainan yang terbaik Kata Nabi bergabung dengan mereka Begitu dia datang ke tempat anak-anak tadi Dia bawa mainan baru Dia pakai pakaian baru Sampai anak-anak tadi kaget mengatakan Ah Min A'in Hazar Dari mana semua ini Dikisahkan kata anak ini Ayah saya meninggal Kata Nabi Maukah engkau jadikan saya sebagai bapak yang merawatmu Hasan Husein saudaramu Fatimah dan saudarimu Diberikan saya pakaian ini Mainan ini dan sebagainya Masya Allah Apa kata anak-anak ini ketika mendengar kata-kata tadi Kata mereka Ya Kenapa bapak kami gak meninggal juga Masya Allah Muhammad SAW Tapi teman-teman Mohon maaf Ternyata sifat kasih ini Juga mirip di milikirnya Nabi Isa Dan ada ramalan di kitab dulu Bahwa Nabi terakhir punya sifat kasih yang dalam Karena itu umatnya Nabi Isa menduga bahwa Nabi Isa itu rasul terakhir Nabi yang terakhir Makanya silahkan cek Bukankah diantara sebagian yang mengklaim pengikut Nabi Isa Diantara ajaran yang paling kedepan Kenajaran kasih Sebagian ada Kalau benar sesuai Quran Dibenarkan Kalau menyimpang dileruskan Coba lihat Saking kasihnya Nabi Isa Itu jangankan pada manusia Pada hewan yang sudah dibangkai pun Beliau masih menghormatinya Lewat dengan muridnya Kemudian di sampingnya Mohon maaf ada sungai Kemudian ada Bangkai Salah satu hewan Saya tidak sebutkan namanya Karena selesai saya tidak bisa mengucapkan di rumah Allah Ada salah satu bangkai hewan Itu sudah mulai menyengat baunya Kata muridnya Guru Bau sekali bangkai ini Kata Nabi Isa AS Coba lihat Putih sekali giginya Muridnya menyembuhkan bau bangkainya Nabi Isa menyembuhkan kemuliaan yang nampak pada hewan itu Walaupun sudah dibangkai Lihat putih sekali giginya Kenapa guru berkata begitu? Karena manusia hanya akan menggambarkan Menyampaikan apa yang ada di benaknya Kalau di dalam pikiran kita kotor Keluarisannya kotor Pikiran kita baik Keluarnya baik Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Siapa yang merasa beriman kepada Allah Dan hari akhir Cukup katakan yang baik Baik Kalau tidak bisa diam Diantum kalau masih mencela orang lain Menyebutkan kotoran pada orang lain Menyebut keburukan pada orang lain Menggibahkan orang lain Itu tandanya di kepala kita masih ada yang kotor Saya tidak Ustaz Alhamdulillah Tidak seperti yang itu tuh Ah sama Kotor Makanya orang mengira pada saat itu Ini Nabi terakhir nih Kata Nabi Isa bukan saya Saya beri kabar gembira ya Nabi terakhir Sifatnya lebih daripada Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya Namanya Ahmad Ahmad itu Bentuk superlatif dari Hamid Hamid Sifat Yang menunjukkan Rajin Dalam satu jenis ibadah Satu jenis ibadah Belum banyak Misal Antum sudah konsisten tahajud Rajin Masya Allah Tapi puasa sunnah belum Sedan kamis belum Ayamul bid belum Puasa daud belum Baru tahajud saja Itu Hamid Atau puasa rajin Senin rajin Masya Allah Tahajud belum Itu Hamid Tapi kalau Antum sudah bisa gabungkan keseluruhannya Tahajud juga Puasa sunnah juga Senin kamisnya Ayamul bidnya Masya Allah Penekatan kepada Allah luar biasa Tilawah Qurannya Maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad Nabi Isa ingin memberikan gambaran Rasul terakhir ini Disamping mulia Akhlaqnya kepada makhluk Maka hubungan dengan Allah Tidak bisa ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya Ahli surga Dekat dengan Allah Surga paling tinggi Sampai turun satu surah Kami telah hadirkan untuk kamu Nabinya belum datang Kata Allah surga kamu sudah siap Nabinya belum sampai Kata Allah surga kamu sudah siap Kami berikan kepadamu Kenikmatan yang paling indah di surga nanti Tapi semua itu Tidak menghalangi beliau Untuk serius beribadah kepada Allah Perhatikan hadis Riwayat Al-Bukhari Namar hadis 2008 Sampai 2010 Dari Sayyida Aisyah Radiyallahu ta'ala Ini nabi Rasul Dijamil masuk surga Rewas dari kesalahan Tiba-tiba datang tiga orang sahabat utama Kata Sayyida Aisyah Pertama Al-Mughira bin Syamban Kedua sahabat Hudhaifa al-Yamani Ketiga Al-Budullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala Anhum jami'an Bertanya pada Sayyida Aisyah Kaifakanat salatu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Sayyida Aisyah Bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Perhatikan jawabannya Tolong jangan ditanya Bagaimana panjang dan bagusnya Bacaan beliau Saya saja sampai heran Penasaran dengan itu semua Berapa masa setelahnya diikuti Oleh ketiga orang ini Salat di belakangnya Maka Masya Allah Kata Hudhaifa al-Yamani Tidak ada suasana yang paling indah Kecuali salat di belakang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika baca masuk pada ayat doa Beliau berdoa untuk umatnya Ketika masuk ayat adab Beliau berlindung mohon kepada Allah Supaya umatnya tidak diadab Indah Indah Sampai tidak terasa Ternyata seterah kaatnya Belum ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah Pengalaman selanjutnya Abdullah bin Mas'ud Masih untung 100 ayat Kata Abdullah bin Mas'ud Saya 100 ayat belum berhenti Saking nikmatnya Sampai Al-Baqarah selesai 286 ayat Dikira ruku ternyata nyambung ke Ali Emran 200 ayat Dikira ruku ternyata nyambung ke An-Nisa 176 ayat Rukaan pertama baru ruku Lima juz empat halaman Nabi Rasul dekat dengan Allah Dijamin surga Akhlaknya luar biasa Dalam tahajudnya Baru rukaan pertama Lima juz empat halaman Besoknya tiga orang ini Tidak ikutan lagi Bukan karena capek Ya kata Abdullah bin Mas'ud Saya kadang sering menduga Kapan rukunya Supaya saya bisa praktekan Pada yang lain Jadi teman-teman sekalian Indah Muhammad disebut dengan Ahmad Maka ketika Sayyidah Aisyah melihat Kakinya bengkak Kata beliau Ya Rasulullah Kenapa begini Alam takut ma'asun Bukankah engkau dijaga Dari maksiat Alam takut madbulan Bukankah engkau Dijamin masuk surga Kenapa masih sampai begini Kata Nabi Muhammad Apakah kau tidak boleh menjadi Hamba yang bersyukur Disinilah kemudian Para Nabi dan Rasul Sebelumnya menyebutkan Keistimewaan Begitu mencintai Nabi, Rasul Semua Nabi Semua Rasul Derajat tertinggi di sisi Allah Mencintai Nabi Muhammad S.A.W. Dengan segala jiwa dan raganya Karena itulah ketika Seorang Umar bin Khattab Selefal sahabat Mertua Nabi Dunia bersama Nabi Alam kubur bersama Nabi Kuburannya di samping Nabi Di akhirat bersama Nabi Datanglah kepada Rasul S.A.W. Dikisahkan riwayat Di Al-Bukhari Kitabul Iman Nomor hadis ke-15 Juga di hadis Muslim Nomor hadis ke-44 Anda bisa perhatikan Di dua kitab sahih ini Allahuakbar apa yang terjadi Tiba-tiba beliau berkata Ya Rasulullah Saya mencintai anda Tapi setelah diri saya Bisa cinta diri saya dulu Baru anda Kata Nabi Dia La yu'minu Tidaklah sempurna iman seseorang Sebelum saya dicintai oleh Yang melebihi dirinya Melebihi cintanya kepada anaknya Cintanya pada orang tuanya Dan cintanya pada seluruh mahluk Di alam semesta ini Anda bisa bayangkan Nabi Isa saya Nabi Rasul Nabi Ibrahim Nabi Rasul Ismail Nabi Rasul Mencintai Nabi dengan seutunya Umar kamu bukan Nabi Bukan Rasul Masa kamu mencintai saya Setelah diri kamu Setelah mendengar itu Apa kata Umar Lihat cara sahabat mencintai Nabi Tidak banyak berfikir Umar tidak katakan Baik ya Rasulullah Besok saya jawab Saya pikirin dulu ya Seper sekian detik Ketika Nabi mengatakan itu Lihat cara mencintai sahabat Kepada Nabi Saya cintai anda ya Rasulullah Melebihi diri saya Seketika Seorang perempuan ansar Dalam peperangan Uhud Kehilangan bapaknya Suaminya Saudaranya Dalam peperangan Uhud Dikabarkan oleh kerabatnya Ayah kamu meninggal Suami kamu meninggal Kerabat kamu meninggal Allahu Akbar Siapa yang dicari Bukan bapaknya Bukan suaminya Bukan kerabatnya Yang dicari Rasulullah S.A.W Begitu dicari Dicari dimana Rasulullah Bagaimana keadaan beliau Allahu Akbar Begitu mendapati Nabi Dalam keadaan yang cukup baik Beliau tidak dalam keadaan Seperti yang diberitakan Meninggal Kata perempuan ini Sambil berkata dengan lirihnya Ya Rasulullah Demi bapak dan ibuku Menjadi tebusannya Kami relai Allah Asalkan anda dalam keadaan Baik-baik saja Lihat bagaimana Seorang perempuan ini Mencintai Nabi S.A.W Seorang Zaid Budaknya Abu Sofyan Sebelum masuk Islam Sudah siapnya dicambuk Dalam keadaan yang sangat tidak biasa Dihamparkan Siap untuk dicambuk Dia katakan Abu Sofyan katakan Saya akan angkat siksaan ini Bima makna Kalau engkau mau mengatakan Muhammad begini Begini dan begini Diminta dia menghina Muhammad S.A.W Apa kata orang ini Apakah anda Melihat saya merasa nyaman Ketika seorang Muhammad S.A.W Terkena duri saja Kemudian saya tenang-tenang Duduk disini Jangankan berkata yang tidak baik Rasulullah kena duri yang kecil saya Saya sudah tidak tenang Apalagi saya diminta mencelain Rela mempertaruhkan dirinya disiksa Hanya sekedar menjaga lisanya Untuk tidak menyebutkan kalimat Yang tidak baik pada Nabi Muhammad S.A.W Lihat bagaimana cara sahabat mencintai Nabi Muhammad S.A.W Malaikat Jibril Level Nabi sudah Level sahabat sudah Malaikat Lihat di kitab Al-Mustadra Kalangan Al-Hakim Al-Naisaburi Saking merasakannya Bagaimana cinta Muhammad S.A.W Kepada umatnya Kepada sahabatnya Kepada orang di sekitarannya Allahu Akbar Tiba-tiba ketika akan naik Ke atas mimbar itu Nabi untuk memberikan nasihat Tiba-tiba turun Malaikat mengatakan Lihat kalimatnya Burdan Burdan Sungguh jauh dan celaka Orang yang disebutkan Namamu di sampingnya Tapi untuk salawat saja Kepada umatnya Tidak mampu Dia jauh dari rahmat Allah Keterlaluan orang ini Dia ada Ba'in Ada Burdan Itu beda Kalau Burdan itu jauh Kalau Burdan itu keterlaluan Bahkan di riwayat lain Sungguh terhina seseorang Yang disebutkan Nama Nabi Muhammad Bahkan lisanya Tak mampu bersalawat kepadanya Kata Malaikat Jibli Lihat kalimatnya Kata parangulam hadith Kenapa Jibli Menyampaikan kalimat demikian Kata Nabi Amin Amin Saking pahamnya Akan cinta Nabi Kepada umatnya Antum gak bisa korban Nabi fikirkan Antum punya masalah Difikirkan Saya tunjukkan tingkat Yang paling tinggi ya Dan semoga Allah Memberi kekuatan Untuk meneruskan ceramahnya Sampai di ujung hayatnya Di tepi kematiannya Dalam menjelang wafatnya Seorang fudail Atau fadal anaknya Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Sudah membawakan Air wudhu terakhir Nabi Dalam pelukan Sayyida Aisyah Berwudhu Nabi Bersiap menunaikan salat Adi ada disitu Aisyah ada disitu Radiyallahu ta'ala anhumah Tapi yang disebut bukan mereka Yang disebut Antum Umatnya 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 Umatku Sampai pernah berkisah Sebagian dari sahabat Kata Nabi Saya sedang merindukan Saudara-saudaraku Kata sahabat Ya Rasulullah Bukankah kami ini Saudaraku Kata Nabi Kalian bukan saudaraku Tapi kalian adalah Sahabat-sahabatku Ikhwani Humul ladhina lam yarawni Walakinnahum yu'minu nabi Ikhwani Humul ladhina lam yarawni Mereka itu gak pernah lihat saya Tapi mau mereka beriman kepada saya Nabi merindukan Antum Masa antum dari itu dengan Nabi Kata Nabi Ada orang-orang yang nanti Gak pernah lihat saya Tapi mereka yakin dengan saya Saya merindukan mereka sekarang Saking rindunya Di telaga surga Ditunggu oleh Nabi SAW Antum Tidak masuk ke dalam surga Kecuali menjemput Antum ini Saking rindunya dengan Antum Disebutkan Masa antum gak rindu dengan Nabi Tibalah ketika nyawanya dicabut itu Sampai kemudian naik Tadi telapaknya Sampai tiba-tiba datang Malaikat berpaling Lima Atau krihu alai Apakah kau tidak bisa Tidak sanggup melihat aku Tidak suka lihat saya Apakah sakit Kemudian disabut nyawa Terasa oleh beliau Maka dijawablah dengan Ayat Quran surah 3 185 itu Setiap yang punya jiwa Pasti akan punya rasa Dengan mau Nabi merasakan itu semua Siapa yang diingat Umatnya Mudah bagi Nabi dicabut Dengan cabutan yang sangat ringan Tak terasa panggilan yang indah Ya ayat Tuhan Korang surah 89 Ayat 27 sampai dengan 30 Tapi apakah umatnya Akan mengalami semua itu Tidak Maka disitulah kemudian Beliau bermohon lihat kalimatnya Ilahi Yuhai Allah Jika diperkenankan Jika diperkenankan Kalau ada kalimat Jika diperkenankan Artinya Tidak mudah bagi Allah mengabulkan Belum tentu dikabulkan Ya Allah Jika engkau perkenankan Mohon timpakan Seluruh rasa sakit Yang akan dialami umatku Saat Sakratul Ma'ud nanti Tolong timpakan Kepada aku sekarang Saat ini Supaya mereka tidak merasakannya lagi Saat Sakratul Ma'ud Ilahi Ya Allah Mohon ya Allah Kalau engkau perkenankan Timpakan seluruh rasa sakit Yang akan dialami umatku Saat Sakratul Ma'ud nanti Timpakan kepadaku saat ini Supaya mereka tidak mengalami Sakratul Ma'ud lagi Hanya Muhammad Makanya wajar kata Malaikat Jibdil Keterlaluan Hina orang ini Jauh dia Gak kenal dia dengan Nabi Gak sayang dia dengan Nabi Nabi mikirkan Antum gak bisa korban difikirkan Antum dirindukan Berat Antum ditanggung Sekaratul Ma'ud ingin dirasarkan Disebutkan nama Nabi Belum mampu bersalawat kepada Nabi Dan Antum masih merasa Belum mencintai Nabi Kurang apa lagi Nabi pengorbanan yang terhadap itu Kurang apa lagi Maka kalau Antum bertanya Kenapa kita mesti mencintai Nabi Itulah semua jawabannya Jika Antum bertanya Kenapa sahabat mencintai Nabi Itu jawabannya Jika Antum bertanya Kenapa mereka mengorbankan jiwanya Itu jawabannya Hingga takut semua sahabat Berpisah dengan Nabi S.A.W Takut mereka semua Seorang Abu Hurairah Datang belakangan Masuk Islam 3 tahun Sebelum Nabi wafat Sampai menyimpulkan Saya terlambat Saya terlambat Yang lain sudah masuk Islam Saya terlambat Anda bisa bayangkan Melihat sementara waktu Cuma masa sebentar Sudah merasakan kerinduan Saya takut tidak berjumpa Dengan Nabi di akhirat Akhirnya beliau Menyusul sahabat yang lain Untuk belajar Abu Bakar sudah duluan Masuk Islam Umar sudah duluan Masuk Islam Osman sudah duluan Masuk Islam Ini terlambat Kata beliau Saya harus nyusul mereka Kalau sahabat yang lain Menunggu di madri Beliau langsung menunggu Di tempat Nabi keluar dari rumahnya Dilihat Bagaimana jalannya Bagaimana melangkahnya Bagaimana nengoknya Bagaimana dipanggilnya Bagaimana senyumnya Beliau ingin meneradani Semua dari Nabi Agar bisa berjumpa Dengan Nabi SAW Itu yang didikan bekal Beliau bertemu dengan Nabi Sahabat yang lain Selalu datang pada Salat subuh Sisi sayap kanan Pasti ketika Semua orang ada di masjid Orang ini pasti duluan Sebelah kanan Sampai satu kali Tiba-tiba ketika Nabi melihat Orang ini tidak ada Bahkan sebelum Tidak adanya Nabi melihat Fisiknya sudah mulai kurus Ditanya orang ini Kenapa kamu demikian Apa tidak makan Ya Rasulullah Saya bukan berarti Tidak kuat Kalau anda panggil Saya berjian Saya berangkat sekarang Kalau anda perintahkan Lakukan saya kerjakan sekarang Tapi sumber Ya Rasulullah Saya rindu dengan anda Kalau siang sudah selesai Saya menanti malam Untuk bertemu Kalau malam Sudah selesai Saya menanti esok Untuk bertemu dengan anda Tapi beberapa waktu ini Saya tidak bisa makan Ya Rasulullah Karena saya takut Ketika di akhirat Nanti saya tidak bisa Berjumpa dengan anda Saya tidak sanggup Penelan makanan Anda yang dikenal Nabi Anda Rasul saya Ini cuma orang seperti ini Bagaimana bisa bersama anda Di akhirat Saya tidak mau dipisahkan Ya Rasulullah Karena keluarnya Kalimat itu langsung turun Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surah keempat Ayat ke-69 itu Lihat kalimatnya Ketika kalimat itu Keluar Allah yang menjawabnya Menjamin ia bahawa Ia akan bersama Rasulullah Dan siapapun yang mau menaati Allah Dan Rasulnya Cukup kamu tak hati Allah Tak hati Rasulnya Maka kamu akan diberikan Ni'mat oleh Allah Seperti Allah memberikan Ni'mat pada orang-orang Sebelumnya Yang akan bersama Orang-orang hebat di akhirat Bersama siapa mereka Makinan nabiyin Semua para nabi Ada anbiya Ada nabiyin Itu beda Kalau anbiya Jama' dari kata nabi Tapi jama'nya terbatas Jama'un al-killah Makanya di surah al-anbiya Tidak disebutkan Semua kisah nabi Sebagian nabi Tapi kalau disebutkan Nabiyin Nabiyun Semua nabi Ada orang yang di surga Tetangganya para nabi Masya Allah Surga biasa Ditanya Di mana antum surganya Di sini Masya Allah Siapa tetangga antum Depan ana Alim A Masya Allah Terkenal dulu Soleh Samping kanan ana Ustad B Antum juga kenal Iya Soleh Samping kiri ana Habib C Masya Allah Terkenal Soleh Belakang B Masya Allah Semua disebutkan Kalau antum di mana Akhi surganya Dia-dial Di mana di sini Depan ana Nabi Ibrahim Masya Allah Samping kiri saya Nabi Yusuf Belakang saya Nabi Musa Samping kanan saya Nabi Muhammad S.A.W Ma'an Nabi Bersama para nabi Wasyuhada Wassalih Bersama para syuhada Orang orang salih Orang orang jujur Masya Allah Jadi anda bisa bayangkan Ayat turun Karena kerinduan orang ini Kepada Nabi Muhammad S.A.W Cintanya kepada nabi Di cintanya para sahabat Kenapa mereka mencintai nabi Kita dapatkan jawabannya Karena sungguh sifat sayang nabi Terhadap mereka Ketaatan nabi kepada Allah S.A.W Menggetarkan pintu langit Mengetuk semua makhluk Di buka bumi Baik dari kalangan hewan Kalangan tumbuhan Yang batang kurma Menangis Karena tidak ingin Kemudian berpisah dengan nabi Yang sekarang jadi Bimbar nabi di musim Nabawi itu Teman-teman sekalian Sampai tumbuhan Sampai hewan Sampai kepada manusia biasa Sampai sahabat Sampai para nabi dan rasul Mereka begitu mencintai nabi Dengan alasan-alasan Yang tadi disebutkan Maka siapa kita dibandingkan Para nabi dan rasul Dan para sahabat itu Sehingga kita tidak mencintai nabi S.A.W Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya